Halo, kali ini saya akan merestorasi sebuah foto dengan kondisi blur seperti ini. Jadi fotonya tidak begitu jelas. Dari mulai mata, hidung, dan bibir, bahkan agak ragu juga di bagian kumisnya, apakah kumisnya itu seperti apa, sehingga ini diperlukan enhanced pada posisi awalnya. Jadi kita akan memperbaiki di bagian awalnya dari mulai pencahayaan, bayangan untuk menampilkan kembali, bayangan untuk menampilkan kembali tekstur-tekstur wajahnya, kontur-kontur wajahnya dulu, lalu kita seleksi hingga tersisa bagian subjek-subjeknya saja. Lalu juga kita sesuaikan di bagian-bagian lainnya, sehingga bagian lainnya itu bisa lebih logik lah, sehingga hancur. Karena emang di beberapa bagian ini terlihat, si gambaran bentuknya itu sudah lumayan blur. Di tahap ini juga saya melakukan proses separasi atau memisah-misahkan bagian-bagian tertentu, seperti bagian dasi, bagian logo emblemnya, lalu bagian di baju dinasnya saja. Dan ini kan ada dua layer baju, antara baju kemeja yang di dalam dan baju jas putihnya. Dan ini kita lakukan pemisahan, sehingga kita bisa dengan lebih mudah untuk proses pengeditan. Nah, untuk bagian ini kan si dasinya itu sudah, di bagian dasinya itu kita sudah membuat layer tersendiri, jadi yang sedang kita edit ini adalah bagian kemejanya. Jadi kita sedang fokus ke bagian kemejanya, sehingga dasinya kita munculkan lagi ketika kemejanya sudah cukup rapi. Ini sebenarnya bagian kemeja ini, dan kemeja dan bagian baju ini adalah bagian artifisial, jadi tambahan saja, bagian tambahan. Jadi kan asalnya itu kita lihat di sebelah kiri itu tidak seperti itu. Jadi sebentar ini, misalkan bagian ini agak terhalang sama bagian saya. Kita lihat di bagian sebelah kiri aslinya itu bajunya seperti ini, dasinya juga seperti itu, jadi tidak begitu terlihat sebagai baju dan dasi yang oke. Sehingga kita mengambil kemeja atau baju dari objek lain yang terlihat masih cukup jelas. Jadi ini tambahan saja. Lalu kita sesuaikan dengan foto aslinya. Yang terpenting ini tidak melenceng dari kaidah si objek fotonya. Maksudnya kita lihat bahwa objeknya ini adalah seorang pejabat daerah yang tentunya mempunyai seragam khusus. Dan kita tidak bisa menggunakan seragam khusus ini, bentuknya ini tidak bisa sembarangan kita melihatnya. Memaka ikannya tidak sembarangan karena mempunyai logo khusus dan emblem khusus. Nah, dari sini masih proses memisahkan atau menseleksi bagian-bagian tertentu. Sehingga pada proses pengeditannya, kita mendapatkan cara yang mudah. Karena seperti disebutkan di awal tadi, ini terdiri dari berbagai layer atau berbagai tumpuk pakaian. Lalu juga ada aksesori seperti emblem dan nametang atau nama, lalu dashi juga. Nah, saya sekarang di sini langsung saja menambahkan background. Biar terlihat kesesuaian match antara subjek dengan background-nya. Di sini juga di bagian bibir, untuk sebelah kiri itu tidak begitu jelas. Dan kita ambil meng-cloning ke bagian sebelah kanannya. Lalu kita... Lalu kemudian kita merubah bagian bibirnya menjadi sesuai dan logik dengan menggunakan poppet warp. Jadi kita... Bentuknya kita modifikasi sehingga bentuknya sesuai dengan gambaran foto aslinya. Dengan poppet warp editing. Tuh poppet warp. Dan selanjutnya kita modifikasi juga di bagian pencahayaan definisinya. Dengan filter kamera raw filter yang ada di Photoshop. Ini biasanya lumayan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. Ini foto aslinya dan ini adalah gambaran hasil dari foto yang sudah dimodifikasi dengan proses restorasi. Mungkin tidak begitu sempurna seperti aslinya. Tapi paling tidak, foto yang kita hasilkan dengan proses restorasi bisa menjadi foto yang lebih baik dari foto yang sebelumnya rusak. Demikian konten kali ini. Bagi yang membutuhkan jasa restorasi foto seperti ini, teman-teman silahkan buka di deskripsi dan teman-teman akan menemukan link ke jasa restorasi memperbaiki foto yang saya layani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!